Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi disini cukup bagus ya topik kali ini Karena disini kita akan membahas Dan ini adalah potongan-potongan cerita Bagaimana PS Store itu bisa memulai bisnis dari nol Jadi langsung ya boleh kita tanya-tanya Ini adalah Om Densus Beliau pendiri FJB Batam Banyak lagi sih pendirinya Tapi beliau lah topik kali utama Dalam mendirikan forum jual beli online Batam Apa ya ide Om pertama kali Sehingga bisa mencetuskan ide yang cukup cemerlang Yang bisa membuat orang menjadi entrepreneur-entrepreneur sukses Yang menjadi pedagang-pedagang sukses Akibat idenya Om ini Kira-kira apa sih Bu? Sebenarnya ide awal dibuatnya forum jual beli Batam di Facebook Awalnya sih kita buat aja Karena orang juga belum terbiasa jual beli di Facebook kan Kita buat aja itu membernya cuman ratusan aja Jadi Om kira-kira sekarang melihat perkembangan ya Kalau saja sekarang mungkin dulunya di Facebook Sekarang Instagram Betul ya Jadi kira-kira menurut Om Apa yang Om harapkan ke depannya untuk entrepreneur-entrepreneur Apalagi untuk pemirsa yang ada di rumah Agar mereka termotivasi untuk berbisnis online Agar termotivasi untuk melakukan suatu usaha Karena udah ada market Dan asal kalian tahu semuanya guys Dan Om ini adalah salah satu orang yang menyaksikan bagaimana PS Store itu memulai bisnis dari nol Jadi itulah kenapa kita undang di sini Karena memang PS Store memulai bisnis dari nol Jadi untuk kalian jangan pernah beralasan mau usaha tidak ada modal Semua ada caranya Ya apalagi sekarang udah canggih guys Jadi kalian harus tetap semangat Terus lihat konten ini Bantu like, bantu subscribe Agar kita kasih tahu tips-tips bagaimana cara memulai bisnis dari nol Ini langsung kita juga bersama orang Ya motivator saya juga lah guys Jadi sebenarnya yang hadir ini adalah orang-orang penting guys Orang-orang penting juga dalam hidup saya Dalam karir saya Ya bagaimana saya bisa membangun hubungan terhadap Om Dinsul Ini adalah Om Andi Ya Om ini adalah aktivis dan ketua Bagaimana Om ini berusaha memerangi berita hoax yang sangat berbahaya Sangat berbahaya sekali berita hoax Boleh kita tanya langsung kepada Om Andi Ya bagaimana beliau berjuang untuk memerangi berita hoax Dari mana kira-kira idenya? Idenya sih mungkin dari awalnya adalah kita lihat tuh Karena kan sudah era digital Sosmed begitu mudahnya Orang sangat siap menyebarkan berita-berita hoax Benar sekali Itu mudahnya Belum dibaca Tapi sudah di-sale Itu ya itu yang bahaya Itu yang bahaya Jadi akhirnya dari teman-teman yang peduli akan hal tersebut Kita berkumpul dan membentuk sebuah komunitas Namanya adalah Mata BucuHox Mata BucuHox Kita membentuk komunitas bagaimana kita memberikan edukasi-edukasi Kepada pelajar, kepada pemuda Dan bahkan kepada orang-orang dewasa Agar ayo sama-sama Jangan termakan berita hoax Karena cukup berbahaya Jadi FGB ini juga kan salah satu media terbesar ini guys yang di forum jual beli, kira-kira ada ga ya berita-berita palsu di fgp, mana tau ada yang jualin phone palsu kurang-kurang jualin phone ternyata bukan atau yang lainnya, kira-kira ada sebenernya sering berita hoax itu di forum jual beli baca benernya cukup berbayang, kira-kira langsung di blokin ga? ee, biasanya karena admin, kebetulan saya lah yang sering liat, saya sering pantau, kalau ada langsung saya bernet ya misalnya kayak, ada lah orang yang ga suka sama temennya gitu ya, fotonya langsung, inilah pencuri handphone saya tanpa dikasih data, biasanya langsung saya bernet gitu nah, hal-hal yang kayak gitu biasanya malah akhirnya yang fotonya dipajang itu kan bisa dampak sosialnya dari temen-temennya ga? iya, iya, iya hal-hal yang kayak gitu lah yang kita ini, jadi kalau sebenernya bukannya ga boleh ada berita pencurian atau apa cuma dikasih data, kasih data yang saling ya, iya, 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 iya bahkan katanya gara-gara berita hoax ada yang mau bunuh diri loh guys, bisa bayangkan ga? ada yang sampai yang mau bunuh diri, bener begitu lah pak ya, bisa jadi, tadi seperti yang tadi om Gencos sampaikan, mungkin iseng ga kah saya taruh wajahnya ini adalah pelaku pencurian sekedar iseng sekedar iseng, tapi akibatnya apa? dia sudah malu, sama temen-temen yang malu, kepadanya sosial yang malu dan akan muncul hasrat untuk ya sudah lah, gara-gara ini saya sudah gak santup lagi dan biasanya nih, bener ya biasanya kalo kayak gitu tuh biasanya komennya paling cabe wah boy, ini sambung tuh paling cepet viral tuh guys apalagi kok temennya banyak jalan luar biasa guys jadi gini, sebenernya perkembangan internet marketing digital marketing terdepan itu gak bisa ditolak gak bisa ditolak, jadi kalo memang mau cepet maju, kita harus bisa ikutin gojek tokopedia, bukalapak semuanya sekarang online orang gak capek-capek keluar rumah belanja, mau pesen makanan semua tinggal pakai klik-klik semua jadi, saya sih saranin buat temen-temen yang mau maju ya, kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan perkembangan teknologi siap guys ingat, harus bisa beradaptasi om Andi kira-kira apa harapannya, dan bagaimana cara untuk memberangi berita hoax tersebut kalo harapannya simpel kalo temen-temen tidak bisa menjadi memberikan kebenaran suatu informasi jangan jadi bagian yang menyebarkan hoax jangan sebarkan berita hoax, apalagi yang belum tentu kebenarannya bisa bergawat loh guys karena sering kali kita apa? kita belum baca beritanya, tapi sudah bisa siap, siap apalagi sekarang istilah klik baik wah bener itu yang harus diantisipasi kalo tidak bisa memberikan edukasi jangan jadi bagian orang yang dibangkan hoax siap, tepuk tangan dulu guys coba bisa bayangin gak guys apa sih untungnya buat om ini begitu juga dengan om dan sus, apa untungnya tapi itulah guys ilmu sebaiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat dengan orang lain apa sih harapannya dari ketua batang anti hoax ini untuk kedepannya untuk anak bangsa semuanya kalo harapannya sih simpel ya harapan simpel handphone semakin canggih, semakin pintar kita put smartphone, tapi jangan sampai penggunanya semakin stupid betul karena kenapa otak kalah dengan jempol belum baca, share maka, kalo saran saya untuk generasi muda nih generasi muda, ayo mulailah mencari informasi sebanyak-banyaknya dan bijak berbeda sosial jadi memanfaatkan gak dengan adanya internet marketing kita bisa di bulan ke sebuah Indonesia dunia seperti om putra udah kemana-mana karena internet marketing nah itulah, kita memanfaatkan sebenernya harapan itu kita belajar, belajar lagi dengan adanya program-programnya om putra di youtube ini bagus kita bisa belajar di dukung guys tepuk tangan semua guys jangan lupa subscribe ya jadi kalian kembali harus smart menggunakan media sosial juga harus smart ya kalo mau b-npon dimana? di besok HP pejabat Hanyang Meraja jadi apabila kalian ingin konten ini terus memberikan pengetahuan memberikan motivasi memberikan hal-hal yang berfaedah tentu saja konten besok kita ada giveaway yang luar biasa besar-besaran guys ya jangan lupa kembali lagi tolong di like dan subscribe channel ini semoga apa urusan kita semua dipermudah amin terima kasih terima kasih sampai jumpa sampai jumpa bye 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih